Ya, telah terjadi truk remblong di tikungan Timas, Balai Kambang, Toncong. Ini kejadian jam berapa ini? Mas Siddiq? Saya nggak tahu. Ini dia. Ini menurut warga kejadian jam 1, Mas. Jam 1 dini hari, dan menabrak tiang reklama sampai terbawa ya, terseret, patah. Coba kita lihat keadaan kondisi truknya ini yang remblong ya. Wah, ini ya. Ini sasisnya, sasis truknya hancur ini ya, patah. Ini, wudhu ya Allah. Sopir sama netnya. Wah, kondisinya ringsek parah ya. Kondisinya ringsek parah ini truk dari flat air ya. Flat air Purwokerto. Ini reklama itu, bisa teman-teman lihat ini. Kapan tiang reklamanya gede banget ini. Sampai hancur. Sampai terseret. Uh, saking ngebutnya ya. Uh, ya Allah. Truk apa ke pusho? Oh, udah ya. Nissan. Ini truk Nissan. Truk ini bermuatan jagung, Dik. Jagung. Nah, boros. Boros jagung. Wah, ini kacanya. Ya Allah. Ini ada sandal supirnya mungkin ya. Sama topi. Ya, ini keadaan... Ya, ini keadaan... Kabin truk ya. Yang hancur. Hancur ya. Hancur lebur. Ini bisa teman-teman lihat. Ini truk Nissan Diesel Big Tom. Ya, plat air. Muatan boros jagung. Ya, kita sana lagi nih. Kondisi truknya hancur ini. Kepalanya. Itu tiang reklamanya. Juga patah ya. Hancur juga. Kita doakan yang terbaik buat sopir dan kernet. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti setiakala. Sehingga bisa mencari nafkah lagi buat keluarga. Amin, amin, roh, lal, lal, amin. Semoga tidak terjadi hal yang fatal. Buat sopir dan kernet ya. Buat teman-teman, para driver. Harap selalu berhati-hati. Cek selalu kendaraan biar tidak sampai rem blong. ini kondisi truknya sampai terbalik ini berarti kejadian jam 1 dini hari ya malam dan ini rem blong sangat ngebut sehingga papan reklama yang besar saja bisa terbawa, terseret ngeri ya kalau kita bayangkan ini sangat ngeri ini lokasi di tikungan Timas Balai Kambang Linggapura Kecamatan Tonjong sekitar Bumiayu ini platnya R dari Pulau Kerto jenis truknya Tronton Nissan Diesel Big Tom oke kita ke atas lagi ini pohon ini sampai terseret ini sampai terseret ini k måste ini dan yang lamanya menangnya Apa truk oleng Bisa keseret kayak iya Ngeri ah Ngeri banget Mudah-mudahan sofirnya Diberikan Kesembuhan ya Dan tidak terjadi hal yang fatal Ini Casis itu depan sampai patah Bisa kita lihat itu Di gambar Dan Kabin truk juga Hancur Berarti pas ini Tolong-tolong Iya Tidak ada Ini Tegencet KP Apa bisa Sopirnya itu bisa Mudun Oh Iya Nah ini Ini tikungannya Jadi TKP ini di tikungan Times ya Dan ini Remblong Dari atas Kita lihat Kita lihat dari sini Coba lihat dari sini Sampai Reklamanya sampai Kita lihat dari sini Plak nomornya Plak nomornya Plak nomornya Plak R ya Iya Kepulau kerto ya Memuatannya diangkut dengan dua truk Dengan truk kecil Itu bisa kita lihat Itu papan reklame Hancur ya Dan ini muatannya muatan jagung Jagung ya wak? Oh boros Sekarang ada jagungnya wak Ternak 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 sapi Jadi di tikungan times ini Kanan kiri jurang Jadi kalau Kalau remblong ya Memang ya Allah sangat fatal ya Oke kita lihat ya Kita lihat Lagi kabin Kondisi kabin Yang hancur Sehingga Membuat Kernet dan sopir Katanya patah tulang Ini papan reklame ini Gede banget ya Oke guys Oke guys Dua Shopping Tidak tuvo Seperti Tidak 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 Ditak Tidak calengkot esi calengkot esi Hai untung bener monok ini anak tapi ini beda tempat wisoran ini kebakaran sampah monok kebakaran sampah ya uroh beruh telur kondisi terkelur kabin hancur lor nah ini sopir dan kenet dibawa di rumah sakit dan rumah sakit ya adik rumah sakit bumi ayu ya casis depan itu patah ya patah menabrak yang reklama ini tempatnya kejadian di tikungan batimes bumi ayu tiangnya terseret ya padahal tiangnya besar sekali lor ya sebelum saya tutup buat teman-teman driver kenet hati-hati di jalan tetap utamakan keselamatan cek kendaraan sebelum jalan karena keluarga menunggu teman-teman sekalian ya semoga selalu diberikan keselamatan kesehatan untuk mencari nafkah keluarga amin amin ya rabbal alamin kita doakan yang terbaik semoga sopir dan kernet cepat sembuh seperti sedia kalah mudah-mudahan tidak terjadi hal yang fatal dan bisa melanjutkan mencari nafkah kembali Oke sampai disini dululur terima kasih buat teman-teman Trukmania yang sudah menonton pada live siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton